Polisi telah menetapkan Barada E sebagai tersangka kasus bogotembak menewaskan bergarir J di rumah dinas Irjenver di Sambung. Kuasa hukum Barada E, Andreas Nahot Silitonga selalu mengabarkan perkembangan kasus ke keluarga. Menurutnya, keluarga sangat terpukul apalagi Barada E langsung ditahan di rutan barreskrim oleh penyidik. Polisi menjerat Barada E dengan pasal 338 tentang pembunuhan Junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, sebenarnya mereka tuh dalam keadaan shock juga deh. Artinya kan, sekuat-kuatnya juga, ini kan juga keluarga biasa lah, keluarga kita, keluarga emas juga kan gitu. Misalnya ada anak yang katakanlah benerlah membela diri, saya pakai bahasa itu deh, katakanlah dia bener membela diri gitu. Terus atas perbuatan itu dia malah di penjara sekarang. Kan kalau misalnya kita mau lihat dari sisi itu kan miris juga gitu. Miris juga. Ya terlepas apalah yang terjadi sebenarnya gitu. Cuman, kalau bener gitu, kalau bener nih, selamanya kan yang dibicara di media kan, kalau bener dia ini skenario besar. Kalau bener dia ini disiksa. Nah, kalau bener, nah sekarang kalau misalnya saya balik, kalau bener nih, ini pembelaan diri, sakit loh keluarga itu. Sakit loh. Ini kan bukan cuma Joshua ya, kita prihatin lah dengan Joshua ya. Iya, iya. Artinya, yang disini kan juga punya keluarga gitu. Baradai juga punya keluarga ya Pak ya. Tapi Bapak udah komunikasi dengan keluarga Baradai? Udah. Udah dong. Selalu saya komunikasi sama Bapaknya. Bapaknya tuh supir truk loh. Bapaknya supir truk, Pak. Di Medan. Di Manado. Di Manado. Bapaknya supir truk di Manado. Ibu dia, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya Pak. Itu, kalau boleh tahu komunikasi terakhirnya itu kapan Pak? Kapan dan apa yang diungkapkan oleh siap keluarga? Iya, tadi malam lah. Tadi malam dia tanya, bagaimana kabar anak saya. Masih dia baik-baik aja. Kuat dia menjalani ini. Saya bilang, ya saya doakan Bapak-Ibu sebuah keluarga sehat-sehat. Saya bilang gitu, dan kuat menjalani ini. Terima kasih telah menonton!